Halo cofrens, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep induksi magnet pada kawat lurus maupun kawat melingkar. Di sini saya jelaskan untuk kawat melingkar terlebih dahulu. Arahnya adalah seperti ini, maka jika arusnya seperti itu, di sini gambarnya kira-kira adalah seperti ini. Di mana ibu jari di sini menandakan arah B, induksi magnetnya, kemudian keempat jari lainnya menandakan kuat arusnya. Maka jika gambar kuat arusnya seperti ini, jika ini kalian harus melihat dalam 3 dimensi, berarti ini adalah bidang Z-nya, berarti B-nya, induksi magnetnya adalah masuk ke dalam bidang. Berarti karena kawat melingkar, saya misalkan B1 di sini, B1 adalah masuk ke dalam bidang, itu X. Jika X masuk ke dalam bidang, jika dot keluar dari bidang, berarti di titik P, di sini B1-nya adalah X. Saya misalkan B1 di sini karena kawat melingkar, berarti B2 di sini karena kawat lurus. Konsepnya adalah seperti ini. Nah, untuk kawat lurus di sini, kita lihat, kaedah tangan kanannya ini berbeda. Jika kawat lurus, ini adalah kuat arusnya arahnya ke bawah. Jika seperti ini, maka kita gambarnya adalah menggunakan kaedah tangan kanan. Gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah ibu jarinya. Ibu jari menandakan dia adalah kuat arus. Ini berkebalikan. Untuk kawat lurus, kuat. Ibu jari menandakan kuat arus, sedangkan keempat jari lainnya lekukannya menandakan B-nya. Nah, berarti lekukannya adalah seperti ini. Arahnya seperti ini. Berarti di sebelah kanan kawat, itu arahnya adalah keluar bidang, yaitu dot. Di sebelah kiri kawat, arahnya adalah masuk bidang, berarti X. Nah, karena titik P ini, titik P berada di sebelah kiri kawat lurus, di sebelah kiri kawat N ini, titik P berada di sebelah kirinya, maka kita lihat yang sebelah kiri, yaitu X. Berarti B2-nya, di sini, di titik P, B2-nya karena kawat yang lurus juga X, yaitu masuk ke dalam bidang. Berarti baik karena kawat melingkar maupun kawat lurus, arahnya sama-sama X, yaitu masuk ke dalam bidang. Sekarang kita masukkan, diketahui, I1 kuat arus pada kawat melingkar, berarti karena B1 itu kita misalkan induksi magnet pada kawat melingkar, kuat arusnya 1 ampere, I2 pada kawat lurus juga 1 ampere. Kemudian, di sini, R, R di sini adalah jari-jari karena kawat melingkar ke titik P, yaitu sebesar 10 cm. Berarti R di sini adalah 10 cm, kita bagi 100 ubak meter, 0,1 meter. Kemudian, A2, jarak dari kawat kedua ke titik P-nya, ini adalah 10 cm juga, berarti A2-nya 10 cm, 0,1 meter, seperti ini. Yang ditanya adalah, besar induksi magnet di titik P, berarti B di titik P. Kita lihat, kita cari terlebih dahulu satu-satu untuk kawat melingkar, karena rumusnya berbeda, untuk kawat melingkar, rumusnya adalah B1 berarti, karena kita misalkan kawat melingkar B1, mu0 dikali dengan I1 dikali dengan N, N itu jumlah lilitannya, dibagi dengan 2 kali R, jari-jarinya. N di sini, jumlah lilitannya adalah setengah. Kemudian, mu0 di sini, permeabilitas ruang hampa, 4P kali 10 pangkat min 7, Weber per ampere kali meter. Tetapi, kita tidak perlu buka permeabilitas ruang hampanya, tetap saja kita tulis mu0, dikali I1-nya adalah 1, N-nya setengah, dibagi dengan 2 kali 0,1. Hasilnya, B1-nya sama dengan, jika kita bagi hasilnya adalah 2,5 mu0 dengan satuannya Tesla. Sekarang, untuk kawat lurus, rumusnya berbeda. Jika kawat lurus, rumusnya B2 sama dengan mu0, dikali dengan I2, per 2P dikali dengan A2-nya. Berarti, B2 sama dengan mu0 dikali I2-nya 1, dibagi dengan 2P dikali dengan A2-nya, itu adalah 0,1. Berarti, kita dapat hasilnya 5 per pi mu0 Tesla. 5 per pi, itu berarti 5 kali pi pangkat min 1 mu0 Tesla. Ini adalah hasilnya. Sekarang, kita cari induksi magnet di titik P. Kita dapatkan tadi, B1-nya itu adalah 2,5 mu0 Tesla. Kemudian, B2-nya kita dapatkan adalah 5 pi pangkat min 1 mu0 Tesla. Tesla ini satuannya. Berarti, yang kita ambil ini saja. B di titik P, karena arahnya sama-sama masuk ke dalam bidang, berarti B1 ditambah dengan B2. Karena arahnya sama. 2,5 mu0 ditambah dengan 5 pi pangkat min 1 mu0. Jika kita keluarkan 2,5 mu0-nya, berarti di dalam tersisa 1 ditambah dengan 2 pi pangkat min 1. Nah, ini adalah hasilnya. Berarti, 2,5 mu0 kita balik 2 pi min 1 plus 1. Dengan satuannya di sini adalah Tesla. Arahnya adalah X, yaitu masuk bidang gabar. Jadi, jawaban yang tepat di sini kita lihat, jawaban yang tepat itu adalah 2,5 mu0 2 pi pangkat min 1 plus 1 masuk bidang gambar yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan.